Adanya perbedaan data jumlah tenaga honorer membuat Sekda Kota Tarakan Hamid Amrin meminta badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tarakan untuk melakukan pengecekan data kembali, di mana data sebelumnya ada sekitar 3.800 dari hasil pengecekan hanya ada 2.736 saja tenaga honorer yang ada di Kota Tarakan. Sekda Kota Tarakan Hamid Amrin menjelaskan kesalahan pemasukan data tersebut ada pada pemasukan data dari Dinas Pendidikan Tarakan, di mana data PNS yang ada di Dinas tersebut juga dimasukkan ke data honorer, sehingga terjadi penambahan sekitar 1.000. Dari penjelasan BPKSDM Tarakan, kesalahan pemasukan data honorer hanya ada pada Dinas Pendidikan, sementara OPD lain tidak ada kesalahan pemasukan data honorer. Terkait hal ini, dirinya sudah menekankan kepada BKPSDM Tarakan untuk lebih teliti lagi ketika menerima data dari OPD. Jangan sampai kesalahan data sebelumnya terjadi, karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap nasib orang lain. Awal bulan ini lapor ke saya jumlah tenaga honor di Pemerintah Kota Tarakan, 3.837. Sementara saya berpegang angka selama ini adalah 2.800. 2.800an, kenapa jadi 3.800? Bertambah 1.000. Setelah saya panggil semua mereka BKPSDM, mereka beralasan ada di Dinas Pendidikan karena menggunakan dana BOPBOS, ada Dinas Kesehatan, katanya ada dari menggunakan dana kementerian, tapi tetap saya tidak puas. Ternyata yang benar adalah 2.736, di mana selisih 1.000 per Mei 2022. Di mana selisih 1.000 itu ternyata yang selisih adalah di Dinas Pendidikan. Dan di Dinas Pendidikan mengirim data honor ke BKPSDM, termasuk pegawai negeri. Pegawai negeri yang ada di Dinas Pendidikan kan banyak guru-guru itu. Guru SD, guru SMP, guru TK, itu kan pegawai negeri semua, pegawai Dinas Pendidikan itu sendiri. Itu yang selisih sampai 1.000 orang. Kemarin sudah clear, kemarin sore dengan saya, itu baru benar, baru masuk akal saya, saya bilang. Maka saya bilang BKPSDM, kalau ada data dianalisa, jangan ada data, cuma dijumlahkan saja.